Tentu sebagian besar dari kita tidak asing dengan sebuah film romansa yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1912, yakni Titanic. Film ini menceritakan tentang sebuah kapal yang karam disebabkan oleh benturan hebat antara kapal dan gunung es, yang kemudian memakan korban yang tidak sedikit. Adegan demi adegan di dalam film ini mencoba menggambarkan kembali detail setiap kejadian di masa itu, sehingga penonton ikut larut dan merasakan betapa peristiwa itu begitu dahsyat dan mengerikan. Video ini tidak membahas mengenai alur dari film Titanic, melainkan ada satu yang menarik dalam film karya sutradara kondang James Cameron ini, yakni adegan di mana grup musik kapal itu tetap memainkan lagu-lagu mereka dengan profesional di tengah kepanikan penumpang yang tengah terancam nyawanya. Salah satunya adalah himna Near my God to thee Atau di dalam kidung jemaat nomor 401, makin dekat Tuhan. Lagu ini menjadi lagu penutup bagi penumpang Titanic sebelum pada akhirnya mereka menemui ajal masing-masing di lautan yang begitu dingin. Lagu yang begitu populer ini dimainkan sebagai kekuatan dan menjadi harapan di kala hidup mengalami kesusahan. Di balik lagu Near my God to thee Atau makin dekat Tuhan, tahukah kita bawa pribadi di balik hadirnya lagu ini adalah seorang wanita. Ia, Sarah Flower Adam, seorang wanita berkebangsaan Inggris, yang juga merupakan seorang pemain teater atau artis di jamannya. Ia mulai berfokus untuk menulis dan menciptakan karya sastra ketika karir keartisannya terhalangi oleh kesehatan dirinya yang semakin hari semakin menurun akibat dari tuberkulosis. Kemampuan menulis Sarah diturunkan oleh ayahnya yang adalah politikus garis kiri yang terus memperjuangkan hak-hak rakyat yang ditindas pada saat itu. Karena situasi dan kondisi yang demikian, Sarah juga dilatih untuk semakin kritis menuang pemikirannya dalam tulisan-tulisan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Tidak tanggung-tanggung tulisan-tulisan Sarah ini menjadi headline di surat kabar-surat kabar Inggris. Tetapi tidak hanya itu, ia adalah seorang Kristen yang taat dan juga senang menulis lirik dan sastra yang berbau rohani. Lirik Near My God to Thee dituliskan Sarah ketika suatu saat ia didatangi oleh seorang pendeta yang berbagi pergumulannya bahwa ia kesulitan untuk mendapatkan lagu pujian yang berhubungan dengan tema khotbahnya yang diambil dari kejadian pasal 28 ayat 11-19 yang berkisah tentang Yaakub di Bethel, di mana dia tidur dengan berbantalkan batu. Di situ pun ia bermimpi tentang suatu tangga ke surga dan para malaikat Allah turun naik di atasnya. Sarah begitu semangat menawarkan diri untuk menuliskan lagu bagi pendeta ini. Pada akhirnya ia benar-benar menggumuli kisah Yaakub ini, dan seminggu kemudian terciptalah lagu Near My God to Thee. Hanya saja melodi yang digunakan waktu itu bukan yang kita kenal saat ini, karena ia menggunakan melodi dari seorang wanita yakni penggubah lainnya yang adalah kakak perempuannya sendiri yakni Eliza Flower. Seiring dengan perjalanan waktu, lagu ini mengalami beberapa penggubahan dalam pemelodiannya. Salah satunya adalah versi Methodist Church karya komposer Arthur Sullivan, 1872, dari Melodi, Propior Deo. Konon katanya melodi inilah yang dimainkan di peristiwa Titanic karena pemimpin grup musik adalah anggota gereja metodis. Pergumulan dan perenungan Sarah berdasarkan kisah Yaakub ini juga erat hubungannya dengan situasi dan kondisi hidupnya saat itu. Sebagai penderita tebese, tentunya ia harus berjuang dengan pergumulan antara iman dan kenyataan. Walaupun pada akhirnya ia meninggal karena penyakit ini, akan tetapi kisah hidup dan perjuangannya menginspirasi Lowell Masson, seorang komposer untuk meletakkan note demi note di setiap lirik lagu ini sehingga terciptalah melodi yang apik nan menggetarkan hati yang ia namakan, Bethany. Perjodohan antara lirik Sarah dan Melodi Bethany melahirkan satu karya besar yang seakan tak lekang oleh waktu. Hingga kini lagu ini tetap menjadi lagu yang berkesan bagi banyak orang. Ujian ini sudah menjadi berkat bagi begitu banyak orang percaya. Ada sebuah kisah mengenai pujian ini yang menyangkut kematian Presiden Amerika, William McKinley, yang dibunuh atau diasasinasi tahun 1901. Dr. Mann, dokter yang merawatnya, melaporkan kalau kata-kata terakhir dari Presiden McKinley adalah Makin dekat Tuhan, kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku, sudah menjadi doaku setiap hari. Pada siang hari tanggal 13 September tahun 1901, sesudah lima menit mengheningkan cipta di seluruh Amerika atas kematian Presiden McKinley, Benz di Union dan Madison Squareess di New York City memainkan pujian ini untuk menghormati Presiden McKinley. Ujian yang begitu indah ini pun hendaknya menjadi doa yang terus-menerus dalam hati kita, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan.